Semangat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa-jumpa dengan saya Dan Andrus Lendi dari Makano Training Suatu hari Ada seorang kakek yang terkenal Di sebuah desa dengan kebijakan Di mana orang desa Di sekitarannya Selalu menanyakan Atau selalu meminta pendapat pada si kakek tadi Dan rupanya Terkenal kakek tadi Tidak hanya di desa itu Keterkenalnya terus menyebar Ke berbagai desa-desa yang ada Di sekitarannya Desa-desa tetangganya pun mendengar bahwa Di desa itu ada seorang kakek Yang menuju ke sana Kabar itu terdengarlah Pada telinga seorang pemuda Yang tinggal di Desa tetanggan Si pemuda tadi berpikir Apakah betul si kakek tadi Dia pergi ke sana Akhirnya si anak muda tadi pun Memutuskan Ingin mengujinya Akhirnya dia pun memutuskan Besok akan menuju rumah Si kakek tadi Singkat cerita Besok paginya Si pemuda pun berangkat Peninggangan rumahnya Menuju rumah Si kakek tinggal Tidak menunggu Waktu satu hari perjalanan Sampailah si anak muda tadi Di rumah si kakek Kakek pun menyambut dengan ramahnya Dan mempersilahkan si anak muda tadi Untuk duduk di rumahnya Si anak muda pun duduk Dan ada yang menarik ketika duduk Tangannya selalu di belakang Dan rupanya Tangannya itu dia memegang Daekor burung Si kakek pun akhirnya bertanya Hei anak muda Maksud apa kau mau kesini Oh iya kakek Anak muda pun menjawab tadi Menjawab dengan temannya Aku mendengar kakek ini Seorang yang bijaksana Betul itu kakek Kakek tidak menjawab Tapi dengan senyuman saja Kalau memang kakek benar Seorang yang bijaksana Coba kakek jawab Silahkan Si kakek pun menjawab Silahkan Dengan tenangnya si kakek menjawab Dan mempersilahkan Kakek di tanganku Ada seekor burung Aku mau tanya nih kakek Apakah burung itu dalam Keadaan mati atau hidup Si kakek pun Menjawabnya dengan senyum Yang sederhanaannya Si kakek pun menjawab Hei anak muda Kalau aku bilang Burung itu Sudah mati Maka perlahan Genggamanmu akan Kamu kendorkan Tidak hanya burung Terlebih Dan jika aku bilang Burung itu Masih hidup Maka Perlahan Genggamanmu akan Semakin kuat Dan akhirnya Burung pun Mati Teman-teman Dari kisah Singkat Tadi Banyak makna Yang tertilirat di dalam Panilah kita mencari Makna Dalam sebuah Perjalanan hidup kita Teman-teman Silahkan Memakmai cerita tadi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax